Ustadz, kenapa banyak orang yang sholat, kenapa banyak orang yang puasa, tapi dia frustasi dan depresi. Padahal setiap waktunya dia sudah melaksanakan sholat dan setiap waktunya dia sudah melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang kelihatan kasat mata, ibadahnya itu secara kuantitas begitu banyak. Tapi di saat dia beribadah secara kuantitas, dia merasakan frustasi dan depresi. Di situ akhirnya dijawab oleh para ulama, salah satu di antara sebab kenapa banyak orang yang melaksanakan sholat, banyak orang yang melaksanakan puasa dan amalan ketaatan secara penampakan mata, tapi kenapa mereka masih stres dan mereka masih depresi, karena disitulah kita paham yang melakukan ibadahnya itu hanyalah tangan dan kakinya, tetapi hatinya, tetapi jiwanya tidak pernah diatur dan tidak pernah dikondusikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal menghadirkan hati itu penting, selalu salah satu di antara syaratnya dalam ibadah itu istihdarul palbi, itu menghadirkan hati kita.